Arab, merupakan WS Rathagis secara geopolitik di Tukutengga. Secara keberan Mesir, keberangan dan merupakan pintu masuk ke dekatan Afrika, Udara, Asia. Tara Mesir yang sempur menjadi pusat lantai. Tentu saja, kesempatan Tara Mesir ini menjadi salah satu pembangan bagi Konstantinopel. Pada masa tersebut, Ibu Kota Mesir berada di posisi Alexandria. Selain sebagai Ibu Kota, Alexandria juga menjadi pangkalan Angkatan Alka Kaisaran Melisantium. Bagi nilai lebih dari pesawat pesawat, menjadi mendorong antin-antin Minyan Umar bin Khotok, mengirimkan ekspedisi militernya. Amar bin Aas dianggap sebagai sosok yang tepat sebagai panglima operasi militer di Mesir. Sejak muda, Amar bin Aas telah beberapa kali berdagang hingga Mesir. Pengalaman itulah yang membuat Amar bin Aas sangat mengenal kota-kota di Mesir, serta berbagai rotanya. Al-Aris menjadi kota pertama Mesir yang jatuhkan dalam pasukan muslim. Kota dan pemenjagaan militer tersebut jatuh dengan kejadian damai. Aku tidak peduli yang muda. Kompilir pasukan muslim lanjutkan pergerakan ke arah barat. Yang muslim berada diambil sebagai Al-Farawai. Kedatangan masalah muslim di Belosio diperkirakan pada akhir Desember 636 Masehi. Tentu bulan Januari 619 Masehi. Belosio merupakan kota yang terdaki sebagai kembang masir bagian tim. Akara kota ini terpusat pada sebuah benteng yang diperkuat oleh sejumlah pasukan di Zantiu. Sebuah benteng yang temponya telah rapuh akibat serbuan persia tahun 616 Masehi. Benteng Belosio masih cukup kuat untuk menan kontingin pasukan muslim. Belumkongan hapus lakukan parah berbulan lamanya. Tentu bulan 630 Masehi saat bergerak pasukan di balai. Tentu bulan 20 Masehi. Tentu bulan 20 Masehi. St Awasika muslim berasal pemướng benteng. Gantikan nangisikin diperkuat oleh sejumlah pasukan di mesin yang berhasil dikuasai. Tentu bulan 20 Masehi. disertai dengan tertangkapnya Armanosa, Menteri Sairus, pelimpin perlawanan kondor pasukan muslim. Menteri Gubernur Pasir tersebut kemudian dikirimkan kayanya di benteng di Babylon. Setelah dijatuhkan Pelosiu, kampanye militer bergerak semakin dalam. Larki selanjutnya adalah New Base, sumber kontak militer yang terhasilnya. Kontak militer tidak serta-merta terjadi ketika kontingan pasukan muslim mencapai New Base. Terjadi negerisasi antara Ammar Fi'as dan Zairus Gubernur Mesir membutuhkan agama Nasrat yang artinya berkasi kembali Yerusalem yang melarikan diri ke Mesir pada masa kampanye militer syirnya. Ammar Fi'as menyatakan dengan tegas bahwa mereka ada memiliki tiga pilihan, yaitu membutuhi Islam, membayar jisya, atau perang. Mereka memiliki waktu tiga untuk menangkutusan yang menjaga dan meminta waktu bahan laki. Ammar Fi'as memiliki waktu tersebut. Masa terangnya kembali serta tersebut, Zairus Gubernur Mesir, sedangkan dua buka Agama Nasrani dan Alipion memilih perang. Setelah tengkat waktu habis, Zairus Gubernur Mesir, menikalkan Pil Base menuju benteng Papillon. Oh, tidak. Ambil itu Tampakвид yang bersisas tapi Terima kasih. Terima kasih.